Pemirsa, ini kami berada di Puskesmas Dayak, Kelurahan Dayak, dimana kami mengantau prosesi pelaksanaan vaksin oleh Puskesmas kepada warga pada hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2021. Vaksinasi, kegiatan vaksin, tahap pertama yang dilakukan oleh Puskesmas Kelurahan Dayak. Kita melihat dokter Puskesmas sementara melakukan pemeriksaan dokter peserta vaksin. Kita ada petugas dari Puskesmas Kelurahan Dayak. Saudara Pemirsa, ini salah satu perwadi yang juga merupakan driver Makassar, Palu. Sementara pengambilan berkas untuk melakukan vaksin di Puskesmas Kelurahan Dayak. Sementara petugas melarakan untuk pengisian data, pengisian register. Ya, sebentar lagi dipaksin. Saudara Pemirsa, ini suasana prosesi kegiatan vaksin di Puskesmas Kelurahan Dayak. Tampak susternya cukup cantik juga. Ini suster senior. Bagian pemeriksaan. Inilah selalu kiria. Oke, bagian penangkapan ya kalau ada registrasi. Sementara kita bisa melakukan pemeriksaan kekurangan tanah kepada peserta vaksinasi. Baru juga lu hantar. Tidak ada batu. Lu sekarang ini? Lu. Lu lagi. Tidak ada batu. B жел-ber Quant. Kita akan đuổi 232. Caper. Cela akan. Sudah girokan. Sudah girokan. Kami menemui salah satu peserta vaksinasi, Bapak Supriyadi Bagaimana perasaannya setelah dipaksin? Alhamdulillah, sihat-sihat Tidak ada perasaan-perasaan demam ya Dan harapannya bagaimana Pak? Supaya bisa lancar nanti sampai ke vaksin kedua Supaya lancar ke vaksin kedua Pekerjaan sehari-hari ini apa itu? Sopir Sopir? Bers Bers dari? Makassar Palu Ya selamat Pak dan semoga lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dr. Mitri Juli Ramuhati Kepala Puskesmas Dayak Kami dari PIN Selebes Channel Magazine Di mana tadi kami melihat kegiatan vaksin yang dilakukan di Puskesmas Di bawah pimpinan Ibu dokter Ini vaksin pertama dan kedua ini ya? Ya betul Jadi sesuai instruksi dari dinas Kami mulai melayani lagi vaksinasi dosis satu dan dosis dua Puskesmas Jenis vaksinya apa itu budak? Sinovac masih Iya masih sinokap Puskesmas masih sinokap sementara yang ada Belum ada yang lain Kalau Moderna bisa ada tapi itu dia disatukan di misalnya ada kan dia untuk satu vial itu bisa untuk 15 orang Dan dia tidak bisa keluar dari gudang Kalau Jadi 6 jam saja Cuma 6 jam dari diambil dari kulkas dia Baru langsung hasil pakai Langsung habis Jadi kami disini belum Karena memang belum ada yang daftar untuk itu Tapi itu pun terbatas untuk napas dulu kan ya Kalau ada buat masyarakat Vaksin yang disiapkan oleh pemerintah untuk Puskesmas gelaya berapa banyak kuotanya itu Bu? Kalau kuotanya tergantung dengan kondisi masing-masing Puskesmas Kan Puskesmas beda ya? Jadi kami disini prioritas kan jadi satu pekan itu Kami anggukan dosisnya sekitar 150 sampai 200 Per hari? Enggak, jadi cuma per jadwal Prabu Kangis Jadi kami seminggu dua kali disini Amat buat antisipasi Jangan sampai juga ada Karena kalau kodihan kami tidak bisa Ampera lagi Harus habis dulu pekan ini Jadi baik buat Tuhan Mulai kandang berapa ini Kegiatan vaksin? Sudah lama Pak ya Dari mulai Januari Mulai Januari Akhir Januari 2021 Dan jadwal untuk tutup Sampai kondisi makasar baik ya? Ya seperti itu belum ada institusi dari Dinkes Karena kami kan sebelumnya pun Sesuai semua dari institusi dari Dinkes Jadi ketika kami dibilang masih tetap melayani Maka tetap melayani Terus yang warga yang datang vaksin di Puskesmas daya Dari mana saja itu Bu? Banyak ini dari semua daerah Jadi kami menerima dari mana saja Ini Ibu Kepala Bagian Kesehatan Jiwa Puskesmas Pelurang Gaya Ibu Nyeman Di mana tadi melakukan vaksin Ada kegiatan vaksin hari ini Bu ada berapa pesertanya? Pesertanya 80 Yang dipaksin 73 Ada tundak 3 Ada peserta yang datang mengalami kendala Sehingga tidak dipaksin Bu? Tidak ada Tidak ada Cuma ada yang hipertensi ada 3 orang Jadi tidak dipaksin Pak Ini vaksin pertama Sinopak? Ada pertama ada kedua Tapi vaksinnya sama Sinopak semua Oh Sinopak semua Sampai berapa hari kegiatan vaksin di Puskesmas? Jadi Puskesmas diadakan tiap hari Rabu dan Kamis Puskesmas daya jaduarnya Rabu dan Kamis Terima kasih Bu Sukses selalu Ya bagi masyarakat yang mau vaksin Datang ke Puskesmas Hari Rabu dan Kamis Makasih Bu Kesmas daya ya Terima kasih Semoga sehat semua Demikianlah dari proses pemantauan Perikutan kami Untuk kegiatan vaksin Di Puskesmas telur Rangdaya Di mana tadi Ibu Kepala Bidang Kesehatan Biwa Kami sudah wancara Dan ini baru saja kami wancara Dengan kepala Kepala Puskesmas daya Ibu Dr. Mitri Juni Rahmoati Alhamdulillah berjalan lancar Demikian laporan Tim Selebes Engineer melaporkan Ini sama ini Rasanya ya Itu merasa apa Dibilang gini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.